Upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan program vaksinasi secara masif terus digelar aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah. Seribu warga pinggiran di dua kabupaten kota di Kalimantan Tengah menjadi sasaran target vaksinasi masal yang diselenggarakan di Markas Brimob. Vaksinasi masal bagi masyarakat pinggiran di kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya menjadi sasaran aparat polda Kalimantan Tengah. Yang digelar di halaman Markas Brimob Selasa 2 November pagi. Vaksinasi COVID-19 untuk 500 dosis pertama dan kedua dibuka untuk umum baik orang dewasa, lansia hingga pelajar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebelum disuntik vaksin, para peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim vaksinator di antaranya cek suhu tubuh dan screening riwayat kesehatan. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Deddy Prasetyo yang memantau langsung jalannya vaksinasi masal menegaskan vaksinasi masal dengan sasaran masyarakat pinggiran kota terus digelar karena capaiannya masih di bawah 50%. Jika dibandingkan dengan daerah kota Palangkaraya, telah mencapai hampir 80%. Selain di Palangkaraya, vaksinasi masal sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Brimob yang ke-76 juga digelar di Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat dengan menargetkan total seribu dosis baik vaksin pertama maupun vaksin kedua. Karena capaian di pinggiran masih di bawah 30%. Sedangkan di kota sendiri kita capaiannya sudah di atas. Kalau di Palangkaraya sudah hampir 78% hampir 80%. Karena kegiatan ini juga dalam langkah untuk percepatan target sebaran vaksinasi di pinggiran. Ya biar di bulan November ini khususnya kita bisa mencapai 60%. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini juga dilaksanakan serentak. Polis jajaran pun melaksanakan. Tapi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Brimob yang ke-76 yang kegiatan vaksinasi di Mako-Mako Brimob hari ini dilaksanakan serentak. Ya kalau di kota ini di Tangkiling, kemudian di Sampit juga main, kemudian di Koba juga main dengan sasarannya rata 250 disini 500. Jadi sasaran hari ini untuk Brimob ada seribu masyarakat yang divaksin baik dosis pertama maupun dosis yang kedua. Dalam rangka mengantisipasi gelombang ketiga penyebaran COVID-19, Kepolda Kalimantan Tengah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan sampai abai dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainyus melaporkan.